Halo Hai Kita masuk ke dalam tempatnya nih Oke oke Wuh, hati tempat nih Makasih banget Kalian bisa lihat detilnya Takut banget Kalian bisa lihat detilnya Jalan-jalan Serupakan temple Raja Teng yang kedua Oke ini gue coba naik ke atas sini nih Ini katanya detilnya itu keramiknya diimpor dari Cina katanya Dulu Segala hal yang berwarna Warna katanya disini Tuh Dan ini tangganya curam Kalian bisa lihat ya Tangganya curam banget Bisa sampai naik ke atas Cuma curamnya luar biasa sih Nah sekitar sini katanya ada yang tempat jualan gitu Jadi ya Gue kayaknya pengen coba lihat Kalau ada yang menarik gitu ya kan Oh itu tempat jualan Kalian bisa lihat deh Di kiri sana ada Tuh ini ada informasi Wat Arun Raja Wawararam The Temple of Dawn Tulisannya Tapi disini memang Panasnya luar biasa sih Ini kayak jam Jam 10 Dan sudah Ini kita hanya bercucuran Ini emang luar biasa sih Bion bebek Oh ada Bion bebek katanya Kita coba Berapa bat kira-kira Bion bebek nih ya Ya Kalau ini Bion bebek Duk dulu Duk dulu jenis puluh ebat Jepun empat W28.30 ribuan Duk apaan lah Murmur sih diun bebek, duck noodles coba saya mau duck noodles duck noodles, ya? kalau belanja oleh-oleh di ujung nah, ini dia punya bebeknya nih, haucu, gila ini no bebek, gak? oh, no bebek, no bebeknya only fish babi ada ya babi ada untuk ikan coba, pork noodles, 1 portion which, I think, this one yun? yes, yun bebeknya kosong 70 oke lah ya, oke banget lah 70 baht ada ayamnya tapi, kita minta yang pork ada darah ya gak sehat? iya coba lihat keliling-keliling dulu nih ini toko souvenir jadi kalian mau beli barang-barang sekitaran sini ada tempat jus tapi rata-rata sini souvenir kalau kalian misalnya mau cari souvenir cari baju baju-baju di mana-mana banyak, terus dan katanya sini tuh kualitasnya bener-bener bagus 100, 100, 100 baht lagi gak cari ya gak, 100 baht 100 baht ya iya, ini 150 ribu 150 ribu banyak maslam 150 ribu oh iya lupiah baht bisa eh, keliling-keliling dulu ya thank you, thank you ini yang bihun pakai daging babi pork pork noodle kuahnya sih ringan ya kalau tentunya tapi ada fish ini basuh ikan ini babinya ini ada pansit dan macem-macem dan ada pilan saus dan segalanya-galanya wah, masih panas nih kita coba dulu kuahnya ini ada kalau ada darah babi iya, babi darah wih ko langsung iya, goyang daging babi ya iya, kok untuk rasa sih ringan ya tapi sedap enak jadi gak yang padat bumbu gitu ya itu yang gue suka sebenarnya sih kita gak mau yang makanan terlalu apa bul-bul-bul padat banget ini makasih bedah baginya sih lagu-lagu itu lah lagu-lagu itu, lagu-lagu itu ya lagu itu ya, lagu-lagu makan ya kayak apa ya, kayak kalau kalian pernah makan bakso babi ya kayak bakso babi ya tapi dengan harga tadi cuma sekitar 70 baht ya 70 x 4, ya 28 ribuan gitu murah 28 ribu bahkan kalau 30 ribu pun menurutku masih murah jadi enak gitu kalau di Jakarta segini 50 lah pasti kenapa ya, pakai daging babi ada bakso ikan 3, 4, jadi tadi aku udah makan ada bakso yang kecil lagi murmer, enak ini tempat yang lebih meredah, tradisional dan ini ada berbagai macam bumbu-bumbuan pasti lebih enak nih cobalah segini aja ya ini sih kayaknya cabai yang asam manis gitu kayaknya ya itu yang sambal asam manis gitu enak segur sih sabi oh yaudah gara-gara 20 tahun gak boleh nawar nah jadi itulah perjalanan kita kali ini trip ke Wat Arun tadi sempat cobain bihun babi juga yang harganya murah banget ternyata cuma 70 baht itu sekitar 28 ribu murah banget kalau di Jakarta kita kalian makan sekitar 60-50 ribu ya jadi itulah trip kita kali ini kita bertemu lagi di video yang berikutnya ya terima kasih 기로 si pahaya